Intro Oke guys Jadi itu adalah contoh Contoh dari video yang akan kita buat kali ini ya guys Dan untuk kalian yang pengen pakai templatenya Kalian bisa langsung aja kunjungi ke ID CapCats yang ini Dan bisa langsung digunakan juga untuk templatenya guys Dan oke sebelum kita lanjut ke tutorialnya Untuk kalian yang sedang menyaksikan video ini Jangan lupa di subscribe dulu untuk yang belum subscribe Dan jangan lupa tinggalkan saja kalian di videonya ini Dengan cara klik tombol like, komen, dan share juga videonya ini ke sosial media kalian Oke guys, kalau sudah langsung aja kita ke tutorialnya Nah jadi silahkan kalian masuk ke aplikasi CapCat Dan kalau sudah kalian bisa klik di project baru Dan disini seperti biasa sudah ada mentahan video Dengan tanda beat yang sudah saya buat seperti ini ya guys Nah jadi nanti Kalian tinggal download aja untuk mentahan videonya ini Melalui link yang ada di deskripsi Setelah itu kalian ekstrak audionya Dan kalau sudah kalian tinggal buat aja tanda beatnya itu Ikutan aja dari videonya itu guys Nah jadi caranya Kalian tinggal paskan aja garisnya itu sesuai dengan yang di video Kemudian kalian tinggal bikin tanda beatnya itu Ikutin aja seperti yang di videonya itu Nah jadi kayak gitu aja untuk cara buat tanda beatnya ini guys Dan kalau sudah kalian bisa ubah formatnya dulu Kalian pilih format Pilih ukuran yang 9 banding 16 Kayak ini Kemudian kalian bisa masukin ada mentahan video Seperti ini ya guys Nah jadi kalian bisa download juga untuk mentahan videonya ini Melalui link yang ada di deskripsi Dan kalau sudah kalian bisa paskan aja untuk mentahan videonya itu Durasinya itu disesuaikan aja dengan titik beat 1 Nah jadi kayak gini Nah kalau sudah Kalian bisa hapus untuk mentahan video yang ada tanda beatnya itu guys Nah jadi tinggal dihapus aja kayak gini Oke kalau sudah disini kalian bisa masukin foto Jadi kalian bisa klik di bagian icon plus Dan disini untuk fotonya itu Kalian bisa masukin sebanyak 16 buah foto ya guys Nah jadi disini saya sudah siapkan 16 buah foto Dan untuk tema foto yang saya pakai ini Itu ya guys Tema-tema bestia atau tema-tema pertemanan kayak gini Jadi untuk kalian kalau kalian mau Pakai foto teman-teman kalian Atau foto kalian Atau foto kalian bareng pasar kalian juga bisa guys Nah jadi disini saya pakai Tema fotonya itu tema persahabatan aja guys Nah jadi seperti ini Nah kalau sudah kalian bisa pilih 16 foto Dan kalian bisa tambah kayak gini Nah setelah itu kalian tinggal paskan aja Durasi dari ke-16 fotonya ini Di tiap-tiap titik beatnya itu guys Nah jadi kalian tinggal perkecil durasi fotonya Klik di foto Kemudian tinggal paskan aja durasinya itu Ke tiap titik-titik beatnya itu Nah jadi tinggal diperkecil durasinya itu kayak gini guys Sampai ke bagian foto terakhir Oke jadi sampai di bagian sini ya guys Dan untuk yang di bagian akhir sini Itu kalian tinggal tambahkan aja background putih Pilih aja dari stock video Kemudian pilih yang background atau overlay warna putih ini guys Nah jadi tinggal diperbesar backgroundnya itu Dan kalian bisa potong backgroundnya itu Atau durasi backgroundnya itu disesuaikan aja dengan Durasi dari audionya Nah yang lebih kalian bisa hapus seperti ini Nah oke guys Kalau sudah jadi seperti ini Langkah selanjutnya disini kita akan bikin jedak-jeduk Yang geser ke kiri, ke kanan, atas, bawah Pokoknya kayak gitu ya guys Nah jadi caranya itu sangat gampang ya guys Jadi kalian bisa ikutin seperti ini Dan kalian bisa buat sampai ke bagian akhir Karena disini saya mungkin hanya dijelaskan di beberapa foto aja Yang bagian lainnya itu mungkin kalian sudah paham Kalian tinggal buat aja sendiri guys Nah jadi kita mulai dari foto yang pertama Kalian bisa lihat Ini kan foto yang pertama Kalian bisa tambahkan keyframe ya guys Di bagian awal dari foto yang pertama ini Kalian klik dulu di fotonya Di bagian awalnya itu Kalian klik Kemudian kalian tambahkan keyframe Kemudian kalian geser garisnya itu ke tengah Ke bagian tengah sini Kalian paskan ke tengah Kalian tambahkan keyframe Sambil fotonya itu kalian agak nge-zoom ke depan seperti ini guys Nah jadi seperti itu Kemudian di bagian selanjutnya Di bagian yang ini Kalian tambahkan keyframe Kalian bisa geser fotonya itu ke kiri ataupun ke kanan guys Nah jadi disini Kita geser aja ke kanan fotonya Nah kita geser Tapi harus pas ke tengah seperti ini Nanti hasilnya itu kan jadi seperti ini Oke Dan kalau sudah disini Kalian bisa tambahkan grafik Di antara keyframe yang tengah ini Kita mulai dari yang bagian kiri ini Kalian bisa pilih grafik Untuk yang di bagian kiri Grafiknya kalian pakai yang keluar satu Kemudian yang di bagian kanan Kalian pakai grafik yang masuk satu guys Nah jadi itu Biar hasilnya itu jadi lebih halus ya guys Kalian bisa perhatikan seperti ini Nah kan kayak gitu Dan disini saya sarankan Untuk foto yang kalian gunakan itu Harus sudah berukuran 9 banding 16 ya guys Nah jadi biar nanti kalau misalkan kalian edit itu Fotonya itu langsung pas ke layar aja guys Atau pas dengan format layar yang sudah kita ubah Nah jadi kalau misalkan foto kalian itu Belum berukuran 9 banding 16 Kalian bisa edit dulu di HP kalian Untuk kalian bisa menggunakan aplikasi Seperti Pitchart Ataupun Pixel Lab Untuk ubah ukuran dari foto kalian Nah jadi seperti itu guys Dan next Untuk yang pertama Kita buat yaitu seperti ini Kalian bisa lihat Ini kan foto itu dari ngezoom Kemudian geser ke kanan Nah untuk di bagian kedua Itu kalian tinggal ikutin aja Dari gerakan foto yang ini guys Foto yang di sebelah kirinya ini Yang pertama ini guys Nah tadi ini kan kalian lihat Itu kan fotonya itu geser ke kanan Nah jadi di bagian yang ini Kalian bisa perbesar dulu fotonya Di bagian foto yang kedua Kalian bisa perbesar dulu sedikit fotonya Kemudian kalian tambahkan keyframe Kayak gini Nah kemudian kalian bisa geser garisnya ke tengah Kayak gini ya guys Kalian bisa geser lagi fotonya itu ke kanan Nah kayak gini Kemudian di bagian yang selanjutnya Di bagian akhir foto Kalian tambahkan keyframe Disini kalian bisa geser kembali ke tengah Kayak gini guys Pokoknya kalian berkreasi sendiri aja Nah jadi kan gayaannya itu kayak gini Kayak gini Kemudian kayak gini Nah kemudian Kalian tinggal masukin grafik Di bagian kiri Kalian pakai yang keluar satu Di bagian kanan Kalian pakai yang masuk satu Nah kita coba play lagi dari sini Biar kita lihat hasilnya Kalian bisa lihat kayak gini Nah kalian bisa lihat ya guys Jadi itu perubahan transisinya itu Jadi jadi Lebih smooth seperti ini Jadi seperti itu Nah untuk di bagian selanjutnya itu Kalian bisa buat lagi Berkreasi lagi Sesuai dengan selera kalian ya guys Nah jadi misalkan contoh Pokoknya kalian ikutin aja Gerakan akhir dari Foto yang sebelumnya itu guys Nah jadi kalau misalkan fotonya itu Geraknya akhirnya itu ke kiri Kalian harus mulainya itu dari kiri Kalau geraknya akhirnya dari kanan Kalian mulainya itu dari kanan Begitu juga kalau atas dan bawah Jadi seperti itu Nah jadi contohnya di bagian selanjutnya ini kan Foto itu kan sudah gerak ke kiri ya guys Atau ke tengah Nah jadi contohnya kita mau bikin fotonya itu Biar gerak ke atas Nah jadi kalian bisa ikutin seperti ini Kalian bisa perbesar dulu fotonya Begitu Kalian tambahkan keyframe Nah tadi kan fotonya itu kan Geser ke kiri ya guys Atau geser ke tengah Nah tadi kalian bisa Pas kan dulu garisnya itu Garisnya itu di tengah foto ini Kalian bisa tambahkan keyframe Bisa geser lagi ke kiri Kayak gini Nah kayak gitu Kemudian di bagian selanjutnya ini Mungkin kalian mau geser ke atas ya guys Kalian bisa Geser ke gini guys Kalian bisa ini Turunin Nah kayak gitu Menantikan hasilnya itu kan Dari seperti ini Nah kayak gitu guys Atau kalian bisa agak ngezoom Biar Agak itu ya guys Animasinya agak keluar Nah kayak gini Nah kalau sudah tinggal kalian mainin Untuk grafiknya Atau tambahkan untuk grafiknya Gila yang keluar satu Dan masuk satu guys Nah kita coba lihat lagi Dari bagian sini Nah kalian bisa lihat seperti itu ya guys Untuk garakan fotonya itu Akan seperti itu Nah untuk di bagian selanjutnya Tinggal kalian mulai lagi Kalian bisa perbesar lagi fotonya Perbesar sedikit Dan kalian bisa tambahkan keyframe Nah kita geser dulu fotonya itu ke bawah Bahkan tadi kan dia mulainya itu Dari bawah ya guys Nah kayak gini Nah ini Kalian bisa geser fotonya itu ke atas Di bagian tengah Tambahkan keyframe Geser fotonya ke atas Lepas ke tengah Kayak gitu Atau di bagian selanjutnya Mungkin kalian mau geser lagi ke kiri Jadi tinggal di geser ke kiri Kemudian tinggal kalian masukin Grafiknya guys Pilih yang keluar satu Dan masuk satu Nah kita coba lihat untuk hasilnya Nah jadi kayak gitu guys Nah jadi caranya itu Seperti itu aja guys Jadi sangat simpel Tinggal kalian Bagaimana kalian itu Berkreasi dengan video kalian Kalau misalkan kalian Perhatikan videonya Mungkin nanti Kalian bisa ikutin Sampai bagian akhir guys Oke jadi kayak gitu aja guys Dan untuk kalian yang belum paham Silahkan kalian ulangi aja Videonya ini Dan untuk videonya ini Saya percepat aja guys Oke guys Kalau sudah nanti Hasilnya itu akan jadi seperti ini Saya coba play dari bagian sini ya guys Biar kalian bisa lihat Oke jadi kira-kira seperti itu Untuk hasilnya Dan langkah selanjutnya Di sini kalian bisa Tambahkan efek ya guys Kita pilih efek dulu Dan di sini untuk efeknya Saya pakai efek yang retro ya guys Kita pilih efek retro Kemudian di sini kita pilih Efek yang saya retro Kita lepaskan efeknya dari awal foto Sampai ke bagian Akhir Atau di background putihnya itu Kayak gini Kemudian untuk efek retro Efek yang saya retro Kalian klik Kemudian pilih objek Dan pilih semua video Biar efeknya itu menyeluruh Kayak gini guys Dan kalau sudah Untuk efek yang berikut Di sini saya pakai efek pesta Kita pilih efek pesta guys Nah efek pesta Kemudian di sini kita pilih Efek yang lampu strobo Nah ini Oke Kayak gitu Kita lepaskan efeknya dari depan Sampai ke bagian akhir foto Kayak gini Nah kalau sudah Yang selanjutnya Di sini kita pilih filter Kita pakai filter dari yang ini guys Yang hitam putih Kita pilih yang pudar Kayak gini Kita lepaskan juga dari depan Sampai akhir foto Jadi sampai di sini Nah kemudian di sini kita pilih Di bagian sesuaikan Di sesuaikan ini Kita cuma naikin di bagian vignette nya Jadi 14 Untuk vignette Kemudian kita panjangin juga Sampai ke bagian akhir Kayak gini Oke Kemudian untuk di bagian yang Background putihnya itu Di situ kalian tinggal Pilih overlay Tanpa kelajar dari Stop video Pilih background hitam Atau overlay warna hitam Kita lepaskan untuk Overlay hitamnya itu Dengan background putih yang di atas Nah setelah itu kita perbesar Background hitamnya itu Kemudian kita pilih animasi yang masuk Untuk di background hitamnya itu Dan pilih yang pudar masuk guys Dan Untuk durasi animasi nya itu Jangan lupa di full kan Sampai full Kayak gini Oke guys Kalau sudah untuk hasilnya itu Akan jadi seperti ini Saya coba play dari bagian awal Biar kalian bisa lihat Untuk hasil keseluruhan Dari editan kita kali ini guys Oke jadi kayak gitu ya guys Untuk hasilnya Dan mohon maaf Kalau misalkan kalian lihat Di videonya ini agak patah-patah Tapi kalau misalkan Kalian sudah ekspor Hasilnya itu bakal bagus guys Nah jadi seperti itu aja Untuk tutorial kali ini Jadi kita bisa langsung ekspor Untuk hasilnya guys Oke guys Jadi mungkin sekian dulu Tutorial dari saya Semoga tutorial kali ini Bermanfaat Jangan lupa like Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa share video ini Ke sosial media kalian Dan yang terakhir Jangan lupa subscribe channel ini guys Kalau ada pertanyaan Kalian bisa langsung komen Di kolom komentar Atau kalian bisa DM saya Di instagram Oke guys See you next time See you next video Sub indo by broth3rmax